Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat prodosi sekalian terima kasih dan selamat datang di prodosi podcast persembahan dari prodosi cabang medan dimana prodosi podcast ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi seputar kesehatan di bidang neurologi dan juga hal-hal yang terkait dengan neurologi sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Mohamad Taufik Reby Arnas Magister Kedokteran Neurologi, Spesialis Neurologi bertindak sebagai host pada prodosi podcast kali ini dan pada episode ini kita akan bincang-bincang mengenai COVID-19 dan juga dampaknya terhadap sistem sarang. Terdapat beberapa laporan belakangan ini bahwa orang-orang yang terinfeksi virus tersebut menunjukkan gejala-gejala yang mana gejala-gejala ini diduga akibat adanya gangguan sistem sarap misalnya seperti gangguan penciuman atau istilah medisnya anosmia kemudian ada yang mengeluhkannya di kepala ada yang mengeluhkan pusing berputar kebas-kebas, badan terasa pegal dan bahkan menimbulkan kelumpuhan nah bagaimana hal itu bisa terjadi dan untuk selanjutnya lebih lengkapnya langsung saja kita tanyakan narasumber kita yang sudah bergabung bersama saya Profesor Dr. Dr. Kiki Urikarwan Spesialis Saraf Konsultan Magister Kedokteran Profis dan sekedar info bahwa beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan sampai saat ini pun beliau masih aktif dan masih praktik di salah satu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta di Kota Medan Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat datang di podcast Prof Selamat datang juga Jadi kan ini tema untuk podcast kali ini kan kita bincang-bincang mengenai COVID-19 Apalagi kita saat ini masih dalam situasi pandemi dan bahkan berdasarkan laporan juga bahwa kasus COVID-19 ini kan juga semakin meningkat malah jumlahnya Sudah tebus ya, 1 juta ya Sudah lebih 1 juta Iya, bahkan sudah melebihi 1 juta Hampir ya, hampir 1 juta 1 juta 12 ribu 1 juta 12 ribu dan bahkan beberapa laporan belakangan ini itu gejala-gejala awalnya itu mereka menunjukkan ada yang gangguan pencuman ada yang menimbulkan nyari kepala ada bahkan yang dia sering kayak mengelurkan itu kebas-kebas atau kayak pegal, badan terasa pegal Nah, itu bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya, terima kasih Dr. Taufik Spesialis Sara Jadi sebenarnya virus Sarkov 2 ini dia menyerang terutama sekali yang diserangnya adalah daerah hidung kemudian daerah sekitar mata dan daerah sekitar bulut terutama sekali dia masuk ke buibus olfaktorius ini dari hidung ini dari hidung jadi virus yang stranded dari RNA ini yang dikatakan Sarkov 2 ini masuk melalui hidung sehingga hidung itu terganggu kalau kita menghirup inspirasi dan ekspirasi jadi kalau kita lihat gambaran klinisnya adalah rupa infeksi saluran nafas tetapi beberapa yang sudah melibatkan ke angiotensin converting enzim tipe 2 dia berikatan kepada saluran pencernaan dan dinding endotel itulah yang berakibat ke mana-mana oh, karena ada enzim tadi itu ya iya pada sistem Saraf penyakit-penyakit yang sering terkena itu adalah stroke ya kan dan itu hampir lebih kurang saat ini 40% pasien yang kena COVID-19 apabila dia ada hipertensi larinya ke stroke ischemic kemudian yang kedua encephalitis ya kan nah, pada encephalitis ini biasanya ada kesadaran nurut ada kejang ya kan bahkan ada dengan kaku kuduk doang misalnya pada denunitis ada lagi dengan kebas-kebas atau neuropati bahkan neuropati kesemuanya ini akal cikalnya itu itulah dari bulbus olfaktorius tadi makanya itulah permasalahannya kita harus dipakai masker jadi mencegah supaya tidak masuk iya mencegah tidak masuk karena partikelnya cukup kecil 50-200 nanometer jadi dia masuk misalnya melalui terhiru droplet yang kecil atau besar atau melalui ini AC mungkin itu sudah terjawab iya, jadi kan memang tadi kan sudah Prof. King jelaskan juga penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh karena COVID-19 ini salah satunya ya stroke ataupun tadi ada infeksi susunan sarapusat nah, pertanyaannya gini Prof. ini dia apakah penyakit-penyakit tersebut diakibatkan langsung oleh COVID-19 ini atau penyakit-penyakit yang stroke tadi itu dia merupakan suatu comorbid untuk terjadinya COVID-19 menurut Prof. bagaimana? itu ada 4 hal untuk terjadinya suatu infeksi pada sistem sarapusat yang pertama ada namanya direct infection injury jadi karena dia mengikuti sirkulasi daripada darah itu mengganggu salah satunya gangguan dalam hal neuronal patwi itu yang paling sering sakit kepala atau algesia atau anosmia kejalan awalnya seperti itu ya? itu dia kejalan awal yang kedua hipoksia injury nah, hipoksia injury inilah yang sering pada orang dengan stroke jadi akibat oksigenasi berkurang tadi kan dokter Taufik sudah menceritakan bahwa dia menyerang pada paru-paru masalah nah, bayangkan kalau kita menyebalon sekali tiup kita bisa mengembus banyak tapi kalau sekali tiup kita tertahan apa yang terjadi? paru-parunya tidak bisa mengembang oksigen yang dibawa dari dan ke seluruh sampai ke otak itu akan berkurang nah, kalau demikian apa yang kita pikirkan dulu kita ingat pada teori stroke apabila terjadi hipoksia oksigenasi ke otak berkurang sehingga menyebabkan perfusi terganggu terjadilah suatu stroke terus yang ketiga imun injury ini biasanya pada orang-orang dengan apa namanya infeksi SARS-CoV-2 ini dia mengalami suatu nitrofil liposip rasionya yang meninggi sistem pertahanan tubuh sistem pertahanan tubuh terganggu akibatnya terjadi suatu sepsis risiko juga dan yang terakhir itulah yang tadi bagi orang-orang yang hipertensi dia mengganggu suatu angiotensin converting enzyme jadi dia mengubah angiotensinogen 1 menjadi angiotensinogen 2 oleh si ACE tadi nah kalau ini terganggu kembali lagi pertanyaan Dr. Taufik apakah ini suatu comorbid atau secara langsung kalau kita bilang ini ada comorbidnya duluan dia penderita hipertensinya dia tidak akan obat teratur begitu tensi naik ikatan ACE2 ini berikatan dengan pada virus covid tadi sehingga dia membentuk suatu envelope lengket dia ke dalam kenapa dia lengket ingat pada virus ini ada spike-nya ada taji-tajinya tajinya itu sering pada endotel pembuluh darah duri-duri dan dia menengkel pada dinding endotel itulah makanya salah satunya dikatakan pada orang comorbid hipertensi lebih memudahkan kalau dari di jurnal terjadi suatu covid-19 jadi memang harus ditangani juga ya program diperkensinya memang disarankan untuk minum obat teratur memang sudah ada hipertensi apalagi usia tua jadi kan lebih beresiko untuk memalami jadi sebenarnya dokter ada penelitian wu tahun 2020 ternyata orang-orang yang sepuh di China di atas 60 tahun lebih memudahkan orang yang mengalami hipertensi 15-30% mengalami suatu penyakit jantung ataupun mengalami suatu stroke islami jadi memang sudah ada penelitiannya bisa terjadi bersamaan juga bisa terjadi bersamaan apabila virusnya tadi lengket pada pemudara tadi pemudara tadi endotel pada prinsipnya juga harus tetap kontrol juga kontrol juga jadi dokter covid-19 kalau ada pasien dengan SARS-CoV-2 dengan hipertensi kita harus berpikir ada dua hal bagaimana tensinya bagaimana hasil daripada swab test itu dia screening juga memastikan kalau ini memang bukan covid-19 bukan covid-19 murni karena hipertensi misalnya apalagi kan dia memicu juga ya yang dengan hipertensi akan timbul suatu covid-19 karena tadi virusnya itu yang dia yang jahat yang menempel jadi kalau di jurnal dikatakan oleh si ibu tadi apabila orang hipertensi itu hampir tiga kali lipat memudahkan terjadi infeksi covid memang harus ya pokoknya tetap inilah ya hati-hati langsung harus hati-hati cuman jangan itu aja kita berpikir ada yang imunokompromise seperti diabetes seperti HIV nah yang kadang-kadang kita gak tahu tiba-tiba pemeriksaan HbA1c-nya tinggi Kmd tinggi nah itu pun harus di-trip untuk tertopik atau dia dulu misalnya HIV nah hal-hal yang demikian ini perlu perhatian dan oleh pemerintah memang sudah merekomendasikan bagi yang DM tidak terkontrol bagi yang HIV bagi yang hipertensi selama 3 bulan tidak apa namanya tidak terkontrol penyakit jantung koroner yang kronis apabila 3 bulan tidak ada masalah itu masih boleh dipaksin tapi kalau biar ada masalah seperti misalnya imunokompromise DM dan HIV itu harus hati-hati untuk vaksinasi dan ini untuk penanganan pasien-pasien neurologi itu yang misalnya penyakit seperti stroke tadi infeksi sakit terapusat nah itu ada gak perbedaan yang dia dengan COVID-19 atau yang tanpa disertai dengan COVID-19 ada paling-paling dalam hal pengobatan antivirus jadi pengobatannya sama dengan misalnya kalau dia kena stroke tetap kita turunkan tensi obati gula obati faktor resiko terus disini dikasih obat antivirus ada remdesivir macam-macam sekarang itu dia dan untuk pencegahannya prog dimana jadi sekarang pencegahan itu tergantung kita kalau misalnya dokter Taufik kepingin mau jalan-jalan yang pasti 3M harus pakai masker mencuci harus menjaga jarak bahkan sekarang katanya 5M ada 2 lagi menghindari kerumunan membatasi mobilitas jadi kalau kita pikirkan kalau kita berpergian 5M terus yang terakhir adalah oleh pemerintah juga ada 3T terima kasih ini kan ya memang ya kembali lagi ya kita harus terapkan protokol kesehatan supaya kan kita tidak terpapar ya tidak terpapar terhadap virus tersebut ya apalagi tadi yang sudah prop sampaikan misalnya orang dengan hipertensi dengan diabetes melitus ataupun memang yang sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh ya tetap harus berhati-hati dan juga ya tetap ini yang berobat lah ya supaya kanan darahnya terkontrol mungkin kanan guna darahnya terkontrol dan ataupun ya daya tahan tubuhnya ya semakin meningkat gitu ya prop ya jadi ada beberapa dokter Taufik oleh pemerintah menyatakan sayangilah diri sendiri benar kenapa karena sekarang rumah sakit dapat bayangkanlah dokter Taufik kalau banyak yang datang ke rumah sakit sementara untuk masuknya ke rumah sakit aja payah kenapa tempat tidak ada terbatas terbatas tempat jadi bagaimana yang kita haruskan ya itulah dia di Pak F dan 3T ya terima kasih jadi ini sebelum kita akhiri podcast ini mungkin prop Kiping mau memberikan suatu closing statement buat sahabat produsis kalian atau kita akan rekan sejawat khususnya tenaga medis bagaimana penanganan pasien COVID-19 yang disertai dengan penyakit neurologi ataupun juga mungkin prop Kiping mau memberikan tips dan trik buat sahabat produsis kalian bagaimana untuk selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh selama masa pandemi ini silahkan prop ya terima kasih dokter Taufik pertama mungkin kita harus berpikir bahwa arti kesehatan itu penting kenapa arti kesehatan itu penting apabila kita sakit susah semua dibuatnya jadi bagi pendengar yang beriman jagalah kesehatan itu karena kesehatan itu adalah sangat mahal yang kedua sekarang sudah dianjurkan oleh vaksinasi oleh pemerintah tetapi baru nakes dan oleh pemerintah menargetkan 70% supaya terbentuk herd immunity terus yang ketiga selalu kita apabila kita berpergian jangan lupa cuci tangan jangan lupa masker jangan lupa menjaga jarak dan yang paling penting sekali lagi sebelum kita pergi dan sesudah kita pulang ke rumah tetap berdoa lindungilah kita dari penyakit yang membahagi akhirnya itu saja ya terima kasih Prof. Dr. Kiking Pertaruan Spesialis Sarabkonsultan Magister Kebenturan Profis terima kasih sudah mau bergabung di podcast kita pada episode kali ini semoga apa yang Prof. Kiking sampaikan bisa memberikan masukan dan juga inspirasi buat kita semua ya Prof ya dan semoga Prof. sehat selalu semoga kita semua selalu dalam jindungi Allah dan selalu diberi kesehatan dan buat sahabat prodosis kalian jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe video ini jika menurut kalian video ini sangat membantu dan bermanfaat buat kalian dan jangan lupa juga tekan lonceng untuk notifikasinya agar mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru dari prodosi Medan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa pada episode podcast yang selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax